Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jeksien Mihaly adalah seorang psikologi berkebangsaan Hongaria Ia dilahirkan pada tanggal 29 September 1934 di Rijeka, Kroatia Selama Perang Dunia II, ia menghabiskan waktunya di penjara Dan mendapati bermain catur merupakan cara yang paling ampuh Untuk memalingkan diri dari apa-apa yang terjadi di sekitarnya Perkenalan pertama dengan ilmu psikologi ketika ia mendengar cerama Charles Gestep Jung di Swiss Ia kemudian mempelajari buku-bukunya Jung dan Prud pada usianya yang ke-22 Ia imigrasi ke Amerika Serikat dengan tujuan untuk belajar ilmu psikologi Gelar BA dalam bidang psikologi diperoleh diri Universitas of Chicago pada tahun 1960 Dan gelar PHD diperolehnya pada universitas yang sama pada tahun 1965 Mihaly memiliki perhatian lebih terhadap topik-topik mengenal kebahagiaan flow dan kreativitas Ia menulis flow, the psychology of young man with everyday life and psychology for the 3rd millennium The evolving self flow, the psychology of optimal expression and creativity flow and the psychology of this very end inventing Chexen Mihaly menyebut dua strategi yang bisa dilakukan untuk menengandalikan kualitas kehidupan Atau untuk mendapatkan kebahagiaan Pertama, berusaha membuat kondisi-kondisi eksternal sesuai dengan tujuan kita masing-masing Dicontohkan dalam rangka memenuhi kebutuhan akan rasa aman Kita bisa membeli senjata, menggunakan kunci pintu yang kokoh, meminta pelindungan polisi dan lain-lain Kedua, kualitas hidup juga bisa ditingkatkan dengan mengubah bagaimana kita mengalami kondisi eksternal sehingga sesuai dengan tujuan-tujuan kita Seperti, untuk memperoleh rasa aman, kita bisa berpikir bahwa resiko merupakan sesuatu yang tidak terlelakan Hidup dalam tekanan dan tantangan kadang lebih menyenangkan atau kematangan justru akan berkembang ke dalam kesulitan Satu, tujuan yang jelas, clear goals dan umpan balik yang dapat disegara diperoleh Imen dinit penbek Dua, kesempatan untuk melakukan sesuatu sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya Tiga, menyatunya antara tindakan dan kesadaran Empat, terdapat perasaan mengendalikan sesuatu namun perasaan mengendalikan ini tidak 100% Keseimbangan antara kesulitan dan tantangan Dengan kemampuan yang dimilikinya menjadi kunci akan munculnya pengalaman flow Lima, konsentrasi terhadap tugas yang dikerjakan Faktor-faktor yang berpotensi menganggu terabaikan dari kesadaran Enam, hilangkan sleep consciousness dan batasan ego Serta terdapat perasaan tumbuh dan menjadi bagian dari identitas yang lebih besar Tujuh, adanya perasaan bahwa waktu berjalan begitu cepat Lapan, apa yang dilakukannya semata untuk menyelesaikan tugas Mengalami pengalaman flow tersebut merupakan pengalaman yang menyenangkan Menurut Ciksen Mihelye Hal ini karena pengalaman flow secara instinstik memang menyenangkan Mengerjakan tugas yang sesuai dengan kemampuan yang dimiliki Menyelesaikan tantangan dan kesulitan yang dihadapi Konsentrasi dan larut dalam sesuatu tugas Merasa berkembang dan mengendalikan situasi memang pengalaman yang secara instinstik menyenangkan Bukan hanya itu Pengalaman flow pun punya dampak positif terhadap kreativitas Pengalaman puncak, proaktivitas menurutnya tingkat stres berkembangnya bakat yang dibiliki Dan pemulihan klien dalam psikoterapi Menurut Ciksen Mihelye Flow berkaitan dengan emosi Emosi negatif akan menyebabkan fisiki entropi Yaitu gangguan dalam kesadaran Yang akan menyebabkan kita tidak bisa berfungsi penuh dalam mengerjakan suatu tugas Hal ini terjadi karena lebih fokus pada bagaimana memulihkan kondisi internal Daripada fokus pada tugas Berbeda dengan emosi negatif Emosi positif justru akan menimbulkan fisiki entropi Yaitu ketika energi fisikis mengalir secara bebas terhadap tugas-tugas yang sedang dikerjakan Ketika dihadapi pada emosi negatif seperti takut Cemas ataupun depresi Umumnya orang mengalami apa yang disebut fisiki entropi Bahagiaan tidak terjadi dalam keadaan flow Orang yang dalam kondisi flow lebih fokus dengan tugas-tugas yang dihadapinya Sedangkan orang yang dalam kondisi bahagia lebih fokus pada dirinya sendiri Jadi bahagia dan flow tidak mungkin menyatu Flow bisa dikatakan berhubungan dengan kebahagiaan Dan bisa juga dikatakan tidak terdapat hubungan sama sekali Bahagia ada kalanya diperoleh pasca flow Kesimpulan gagasan psikologi lebih fokus pada sisi positif manusia Sebenarnya sudah pernah diusung oleh psikologi humanistik bahwa William James Namun karena psikologi humanistik tidak dikembangkan oleh para akademis Dan kelahirannya dianggap kehilangan momentum Psikologi humanistik kemudian tidak berhasil menggoyakan hegemoni psikologi negatif Walaupun terdapat gagasan Psikologi positif mengklaim dirinya berbeda dengan psikologi humanistik Martin E.P. Salikman yang memperkenalkan psikologi positif Pada tahun 1998 menganggap psikologi humanistik kurang ilmiah Dan teori-teorinya tidak mendukung oleh fakta empiris Psikologi positif Didirikan dengan tujuan untuk mengubah orientasi psikologi lebih fokus kepada sisi negatif manusia Ke arah yang lebih positif Yaitu psikologi yang menekankan penelitian terhadap kekuatan dan keutamaan Kesejahteraan, kebahagiaan, optimisme, dan harapan Perkembangan psikologi positif Kesejahteraan, kekuatan karakter yang terbagi menjadi enam kluster nilai Terutama PIRTU yaitu Wisdom Dan kenal legend Kau legend Humanity Just teachers Temperature Dan Transgenders Saya Ariwianda Mohon maaf sebelumnya Jika ada salah kata Mohon dimakan Sekian penjelasan dari saya Tentang toko psikologi positif Miheli Ciksin Miheli Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye 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 bye